Halo semuanya Mutasi adalah sebuah proses ilmiah yang masih banyak dipertanyakan Ada saja orang yang menganggap bahwa mutasi itu terjadi begitu saja Tapi ada juga yang menganggap bahwa mutasi bisa dilakukan dengan jengaja Dan berikut ini adalah deretan mutasi hewan dengan bentuk paling menacubkan yang pernah ada di dunia Yang ke delapan, kambing dengan delapan kaki Di Kroasia, seorang peternak memiliki seekor kambing dilahirkan dengan delapan kaki Melihat kondisi hewan ternaknya seperti itu Peternak Kroasia itu pun meminta konfirmasi dari tetangga Dia mengira dirinya salah melihat Kambing kecil itu diketahui bermutasi dengan saudaranya sendiri dalam kandungan Akibatnya bukan hanya ditambah empat kaki baru Tapi juga organ internal yang tidak bekerja dengan baik Akibatnya dia meninggal beberapa saat kemudian Yang ketujuh, anjing dengan dua kaki Anjing milik keluarga Stringfellow Mengalami masalah pada dua kaki depannya saat baru lahir Kedua kaki tersebut tidak tumbuh seiring dengan bertumbuhnya sang tubuh Hal tersebut diakibatkan masalah pada otaknya Kemudian anjing ini ditemukan oleh remaja yang bernama Roben Stringfellow saat dia ditinggalkan oleh ibunya sendiri Anjing itu lalu diberi nama Fight yang berarti harapan Akhirnya kaki kecil Fight diamputasi Dan dia diajari cara berjalan dengan menggunakan dua kaki saja Yang keenam Ular berkaki Seekor ular di Tiongkok ditemukan dengan sebuah kaki kecilnya di badannya Saat itu seorang wanita yang menemukannya panik Dan langsung memukul ular itu dengan sandal sampai mati Namun akhirnya Menyadari keanehan itu Justru wanita tersebut malah mengambil jasad ular Dan memasukkannya dalam toples Berdasarkan kepercayaan zaman dahulu Ular diduga memiliki kaki Tapi kemudian Tuhan menghukum ular dan sejenisnya Karena menggoda sang Adam dan Hawa Yang kelima Kucing bersayap Kucing bersayap pertama kali ditemukan oleh Hendry David Saat tengah bersantai di rumahnya Meskipun punya sayap Wanged Cat tidak benar-benar bisa terbang Kucing terbang adalah mutasi genetis Yang menyebabkan mereka punya ekstra bulu panjang Yang menyerupai sebuah bentuk sayap Kebanyakan orang di beberapa negara Membunuh kucing unik ini Pasalnya dengan bentuk aneh ini Kucing terbang dianggap sebagai pembawa pesan iblis Babi berwajah kera Penemuan mengejutkan terjadi di sebuah daya kecil di Tiongkok Seekor babi terlahir dengan wajah kera Kepala babi tersebut juga tidak berbentuk biasa Karena seperti memiliki dagu lonjong Seperti milik kera Namun Telinganya masih memiliki seekor babi Kondisi babi ini tidak diketahui penyebabnya sampai sekarang Dan pada akhirnya tetap menarik perhatian warga dan media Meskipun tidak ada penjelasan oleh para ilmiah Yang ketiga Bebek dengan empat kaki Dipanggil dengan nama Stumpy Bebek ini lahir di sebuah peternakan di Inggris pada tahun 2007 Namun Uniknya hanya sepasang kaki yang bekerja Yaitu kaki ekstranya Sementara kaki aslinya bergelantungan di antara dua kaki tambahan Di sisi kiri dan kanan Pada akhirnya Stumpy lebih banyak menggunakan kaki tambahan itu Sampai-sampai kaki aslinya harus diamputasi Karena mengganggu cara jalan Stumpy Yang kedua Kucing berwajah 2 Kucing ini awalnya diperiksa sebagai dua ekor kucing yang berbeda Namun setelah terlahir Hanya ada seekor kucing Tapi memiliki wajah dua Wajah kucing tersebut diduga merupakan masalah gen Yang tidak terpisah dengan sempurna Saat proses kehamilan ibu kucing Pemilik pun menamai kucing ini dengan nama Frankie dan Lawyer Kucing Janus ini dipercaya tidak akan selamat Dengan kondisi seperti itu Setelah beberapa hari dilahirkan Namun Ternyata Frankie dan Lawyer Berhasil bertahan hidup selama 15 tahun Mereka meninggal bukan karena masalah pada wajah itu Tetapi karena penyakit kanker Yang pertama Kenny si Harimau Jika dilihat baik-baik wajah Kenny Sama sekali tidak memiliki sosok Harimau yang seram dan ganas Hal ini dikarenakan ia mengalami kelahiran abnormal Yang membuatnya wajahnya berbeda Dan juga mulutnya yang tidak bisa menutup dengan baik Kenny juga didiagnosa menderita sakit mental Yang menyebabkannya menjadi susah bergembang Seperti Harimau pada umumnya Kondisi ini disebabkan oleh kondisi genetis langka Yang juga dialami manusia Sayangnya Kenny meninggal pada tahun 2008 lalu Lantaran penyakit kanker Nah cukup sekian dulu ya video kali ini Dari kalian jika ada yang suka dengan video seperti ini Jangan lupa untuk tinggalkan like, komentar Dan share ke sosial media kalian Dan kalau gak mau ketinggalan di video besok Silahkan subscribe secara gratis di bawah ini Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng Biar tidak ketinggalan di video besok Matur soon